Halo teman-teman, sekarang ini kita berada di saat yang sangat sulit ya, terutama dengan adanya pandemi COVID-19, jualan menjadi sulit, entah bisa karena. Jadi kalau kita mau bangkit, mau survive, mau bisa meningkatkan sales atau tetap jualan, kita sekarang ini berada dalam dunia tompi. Kalau mau sukses, kita harus ke arah tompi. Apa itu tompi? Tompi adalah total online, semuanya kita lakukan secara online, kemudian minimum physical interaction, yaitu tompi. Oke teman-teman, sekarang ini kita berada dalam dunia di mana kita tidak bisa lagi berinteraksi face-to-face, bersentuhan, berdekatan, membuat kerumunan. Artinya memang minimum physical interaction. Ketika bisnis Anda tetap ingin jalan, maka mau tidak mau, no choice, Anda harus masuk ke dunia tompi, yaitu total online. Kemudian minimum physical interaction. Oke, physical interaction. Jadi teman-teman, ketika Anda sekarang sudah memiliki desain, misalnya sales proses, yang dulu Anda lakukan ketika masa yang normal, dalam arti Anda bisa ketemu dengan calon nasabah, ketemu dengan calon customer, maka sekarang tidak boleh lagi. Jadi mau nggak mau, Anda harus masuk ke dunia online. Nah, bisa kita lihat ya, proses yang lama yang Anda miliki, lihat tuh, Anda bisa mulai dari prospecting-nya offline. Kemudian preparation-nya yang Anda siapkan, tentu hal-hal yang bisa, bisa kosur, bisa hal-hal yang secara visi. Kemudian approach-nya, Anda minta ketemu, Anda minta ngobrol, Anda minta ngopi bareng, Anda minta presentasi di kantornya, maka itu tidak bisa lagi, mau nggak mau approach yang harus kubah, Anda harus secara digital, harus secara online. Kemudian setelah itu Anda siapkan presentasinya, nah presentasi jaman dulu tentu Anda datang ke kantornya, Anda bikin powerpoint, Anda bikin presentasi di ruang mereka ya, dengan meeting, Anda yakinkan mereka, itu tidak bisa lagi. Kemudian setelah itu juga dalam proses penolakan-penolakan, Anda bisa obrol face-to-face, Anda bisa interaksi dengan nyamannya, sekarang tidak bisa lagi ya, kemudian juga pada saat meeting order. Jadi mau nggak mau sistem lama Anda yang ini adalah, Anda harus ubah lagi semua ke dalam bentuk online, tidak lagi berinteraksi secara fisik ya, total online, minimum physical interaction. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah ini hal-hal yang baru, jadi Anda mulai prospecting pun dengan database yang Anda miliki, Anda gunakan online prospecting, Anda bisa gunakan email, video call, zoom, dan sebagainya. Semuanya toolsnya adalah online, Anda bisa bikin database yang besar, Anda collect database dari calon nasabah-nasabah Anda, kemudian Anda bisa kirimin email, atau Anda bikin presentasi, atau kiriman material yang bersih, nah digital, nah itu namanya prospectingnya sudah secara online. Anda bikin landing page yang bagus, itu secara online. Jadi website Anda, Anda siapkan, mungkin akan Anda ubah, yang selama ini website hanya berupa layaknya company profile, nah sekarang website memiliki fungsi-fungsi, harus memiliki fungsi-fungsi untuk melakukan prospecting. Kemudian bisa pakai apa? Zoom, way out, website ini diubah ulang ya, kemudian dalam proses apa? Preparation ya, beda banget ya, sudah sifatnya fisik itu mungkin sudah kita tinggal saja ya, prosur, katalog, segala macam, semua ada ubah dalam bentuk digital. Jadi Anda bisa kirim, orang bisa download, segala macamnya, di upload dengan site Anda, Anda bisa WA, bisa email, jadi bentuknya adalah digital. Jadi teman-teman, ketika Anda melakukan persiapan, itu justru sekarang merombak lagi. ketika websitenya sudah benar nggak untuk membuat alat presentasi, sudah jadi alat untuk take order nggak nantinya gitu ya, jadi semuanya online. Kemudian, approach-nya, approach-nya adalah Anda ubah semua. Approach telepon janjian ketemu, ubah Anda ya, mungkin approach-nya adalah telepon janjian video call, approach janjian presentasi dengan Zoom. Nah, itu jadi beda lagi ya, Anda siapkan lagi koneksinya, Anda siapkan notebook yang ada kamera, Anda siapkan juga bahan-bahan presentasinya dalam powerpoint yang bisa di-share. Nah, itu akan beda. Oke, kemudian demo ya, demo digital. Kecuali kalau Anda misalnya jual mobil, setelah day, masih bisa kali ya, misalnya, apa, test drive gitu ya. Nah, tapi test drive-nya mungkin juga harus sudah mengikuti ya, protokol profit, apa, COVID-19. Nah, apalagi misalnya materialnya, materialnya semua digital, semua digital. Sebenarnya itu justru malah menjadi sangat mudah ya, ringan, bahkan hemat gitu ya. Yang selama ini ada biaya cetak, prosur, dan segala macam, Anda bisa design saja secara digital bisa di-publikasikan jauh lebih banyak. Seperti akan banyak keuntungan-keuntungan di sana. Nah, kemudian, dalam proses presentasi, ya, beda lagi. Nah, Anda harus benar-benar online-oriented ya presentasi ya. Mungkin Anda bikin video yang bagus, video presentasi Anda upload di YouTube juga di-share. Jauh lebih simple kan. Kalau ada pertanyaan, bisa telepon, bisa dijelaskan gitu. Atau Anda presentasikan secara live juga boleh ya. Misalnya, lewat Zoom segala macam, bisa share. Jadi, biar Anda bayangkan bahwa Anda sekarang dibatasi secara fisik. Tidak bisa berjumpa dengan klien, namun sebenarnya secara materi dalam arti Anda ingin mendeliver penawaran, mendeliver hal-hal, mengkomunikasikan produk Anda itu tidak, tidak dibatasi. Jadi, itu akan muncul ide-ide yang bagus, yang lebih efisien, lebih hemat, hemat waktu, hemat tenaga, hemat bahan juga ya. Jadi, teman-teman, kemudian mengenai presentasi bisa website-nya. Bisa PPT online ya. Anda bikin PowerPoint Anda secara juga bisa. Oke, kemudian, ketika Anda, apa, untuk komplain, handbag komplain, segala macam, itu hal yang sama saja. Bedanya cuma Anda tidak akan temukan. Anda masih bisa dengan telepon, Anda masih bisa dengan video call, Anda bisa dengan Zoom. Namun, teman-teman, yang perlu Anda pelajari adalah, yang selama ini mungkin Anda fluent dalam bicara, sekarang harus berlatih kembali untuk menulis ya. Menulis hati-hati. Karena kalau bicara itu tetap-tetap tidak ada jejaknya. Tapi kalau tertulis, itu alibinya buatkan. Tidak ada jejaknya. Tidak boleh salah tulis, kan? Nah, orang akan punya bobbin yang bawah. Misalnya, disform. Mereka ada bobbinnya. Jadi, harus lebih hati-hati. Karena dalam komunikasi tertulis itu jauh lebih kuat ya. Makanya untuk hal-hal yang penting, buat tertulis ya. PHK buat tertulis. Selat keputusan tertulis. Tidak boleh secara bisa. Jadi, nah, ketika sekarang Anda berkomunikasi banyak dengan tulisan, caranya dengan WA dengan email harus lebih jemaah lagi. Nah, profesionalitas, sopan santun, penyebutan nama, hal-hal harus diperhatikan sebelum send. Jadi, check and recheck itu menjadi penting. Check and recheck. Oke, dalam proses apa? Take order. Dalam proses take order, teman-teman juga siapkan benar-benar secara online ya. Order form yang ada mungkin di website Anda ya. Bermin itu order form atau paling minimal ya digital ya. Digital Anda kirim pdm untuk diisi, kemudian mereka kirim balik. Atau yang paling aman sebenarnya form ya. Anda punya order form, website yang ada order formnya. Bisa masukkan nama, email, alamat, jumlah, kuantiti, harga, dan sekaligus. Jenerik jadi info. Situ keren. Itu, teman-teman. Sudah banyak hal seperti itu. Anda bisa belajar dari misalnya Tokopedia, atau misalnya, atau jika sangat mungkin produk Anda masuk sana, juga tanda masalah. Bahkan itu ada unsur security-nya ya, untuk payment system-nya. Jadi, teman-teman, oke. Kemudian tinggal tersisa satu, itu delivery-nya. Ini minimum physical interaction-nya delivery-nya. Kalau produk Anda bisa dikirim melalui paket-paket seperti GNI, POS, TTI, ya. Ya, segala masalah. Jadi, pada dasar ya, teman-teman, bisnis Anda masih bisa jalan, masih bisa keren, bahkan kemungkinan punya peluang yang lebih besar. Karena Anda memasarkannya bisa jauh lebih luas, seluruh Indonesia, bahkan internasional. Borderless, ya. Oke. Jadi, teman-teman, selamat datang di dunia topik, total online, dan kemudian, minimum physical interaction. Jadi, bidang kepala kita harus mulai siap dengan kondisi itu, karena memang kita tidak bisa bertemu, tidak bisa berinteraksi, harus dibatasi, sampai nanti kondisi kembali normal lagi, COVID-19 sudah selesai. Nah, seperti yang, teman-teman, jangan menunggu, kalau kita menunggu, kita bisa terkuruh. Kita lakukan sistem ini, dan ketika kondisi normal, Anda men-develop system atau stress process-nya yang topik-oriented ini, Anda akan jauh lebih sukses. Ini bisa tetap kita pakai, tetap kita teruskan, tetap kita pembangun. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bisnis Anda tetap laju, tetap sukses, tetap bisa jualan, dan selalu semangat, optimis, pandai membangun harapan. Thank you.